Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat pola kerah sanghai atau pola kerah koko. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu caranya seperti apa, simak terus video ini ya. Jangan di-skip supaya teman-teman tidak ada kesalahan dalam pemahaman. Oke, kita langsung saja ke pembuatan pola kerah sanghainya atau pola kerah koko. Nah, pada kain keras ini bisa dilihat baik-baik ya. Pada kain keras ini sudah saya buat persegi panjang seperti ini. Nah, untuk panjangnya dari sini ke sini, itu saya buat ukuran sepanjang 46 cm. Panjang kerahnya adalah 46 cm untuk panjang kerah kokoknya. Nah, perlu kita ketahui, untuk kerah kokok itu ada dua versi teman-teman. Yang pertama bisa dilihat di gambar ini ya. Nah, itu kerah kokoknya itu bagian depannya saling berhadapan. Bagian ujung, bagian depannya saling berhadapan. Nah, jika kita akan membuat pola kerah kokoknya itu bagian depannya saling berhadapan, maka untuk panjang kerahnya, jangan kita buat 46 cm. Tapi kita buat sebanyak 42 cm. Karena bagian depannya itu dibuat saling berhadapan. Jika kita menggunakan ukuran 46 cm, maka itu nantinya akan kebesaran jika kita membuat pola kerahnya itu atau membuat kerah kokoknya itu saling berhadapan seperti di gambar ini ya. Jadi, kalau kita membuat kerahnya itu saling berhadapan, gunakan ukuran panjang kerah sekitar 42 cm atau 41 cm, lebih kecil lagi tidak apa-apa. Sesuaikan badan orangnya. Dapat dipahami ya. Nah, namun jika kita membuat kerah kokoknya itu seperti yang di gambar ini, bagian depannya, perhatikan baik-baik. Nah, itu kan bagian depannya itu menumpang, teman-teman, atau saling menindih. Kelihatan ya? Jelas? Nah, seperti itu. Jika kita akan membuat pola kerah kokoknya itu seperti itu, teman-teman, maka kita gunakan untuk panjang kerah kokoknya atau panjang kerah sanghainya, kita buat minimalnya sepanjang 46 cm. Atau jika orangnya lebih besar, bisa kita gunakan ukuran 48 cm. Dapat dipahami ya? Nah, seperti itu. Di sini saya contohkan untuk panjang kerahnya sebanyak 46 cm. Dapat dipahami ya? Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Nah, untuk panjang kerahnya saya buat 46 cm. Kemudian untuk tingginya dari sini, dari garis ini yang bawah ke garis yang atas, itu saya buat sebanyak 3 cm. Dari garis bawah ke garis yang atas, itu 3 cm. Nah, di bagian sini, 3 cm. Kemudian di bagian sini kita buat 3 cm juga. Dapat dipahami ya? Nah, kemudian teman-teman, perhatikan baik-baik. Oke, kita cari titik tengahnya. Kita cari titik tengahnya. 46 cm, bagian tengahnya adalah 23 cm. Kita buat titik di sini. Di atasnya juga sama. Kita buat, apa namanya? Kita buat titik di tengahnya. 46 cm, tengahnya adalah 23 cm. Oke, di sini kemudian kita buat garis. Kita buat garis. Oke, seperti ini teman-teman, langkah berikutnya. Nah, jarak dari sini ke garis tengah, itu kita juga ambil tengahnya ya. Kita cari titik tengahnya. 23 cm, bagian tengahnya atau di bagi 2 ya. Hasilnya adalah 11,5 cm. Berarti di sini teman-teman, 11,5 cm. Di sini titiknya. Kemudian kita buat garis. Kita buat garis. Ini cara mudahnya seperti ini ya. Supaya teman-teman tidak bingung. Biasanya kan dari sini kita buat ukuran 10 cm. Jadi, untuk lebih memudahkan, kita buat titik tengahnya saja. Dapat dipahami ya. Kemudian bagian satunya lagi juga sama. Dari sini, garis tengah. Ke sini kita ambil tengahnya. Nah, 23 cm dibagi 2 adalah 11,5. 11,5 cm. Oke, kita buat garis. Oke, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya, perhatikan baik-baik. Dari sini, ke atasnya, kita buat ukuran sebanyak 2,5 cm. 2,5 cm titiknya di sini. Nah, langkah berikutnya, ini bagian yang paling penting untuk pola kerah koko ya. Dari sini, teman-teman, ke bagian sini, itu kita buat garis lengkung. Kita buat garis lengkung. Kita gunakan penggaris lengkung seperti ini. Sebetulnya, penggaris ini, penggaris ini itu, teman-teman, kurang, lengkungannya itu kurang ya. Jadi, nanti perlu kita, nah, sambil kita atur ya, lengkungannya. Sambil kita atur lengkungannya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kita rapihkan saja. Pokoknya, bagian sini jangan sampai lurus, harus melengkung. Nah, langkah berikutnya, dari sini ke sini, kita buat garis lengkung juga. Kita buat garis lengkung juga, teman-teman. Dari sini ke sini ya. Oke, kita rapihkan. Nah, seperti ini, kemudian, bagian yang ini juga sama ya. Dari sini, ke atasnya, kita buat ukuran 2,5 cm. 2,5 cm, titiknya di sini. Kemudian, dari titik ini, ke titik yang ini, kita buat garis lengkung juga. Oke, kita atur saja, kelengkungannya pakai tangan. Sebetulnya, jika teman-teman mempunyai penggaris untuk menjahit yang lengkap, itu ada, teman-teman. Jadi, penggarisnya itu lebih lengkung dari ini. Jadi, kita bisa gunakan penggaris yang lebih lengkung ya. Ini kurang lengkung sebetulnya, teman-teman. Jadi, tidak apa-apa ya, ini sebagai contoh saja. Yang penting, garis ini harus lengkung ya, jangan sampai lurus. Oke, kemudian, dari sini ke sini juga sama. Nah, kita hubungkan, kita buat garis lengkung. Seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Dapat dipahami ya. Mudah-mudahan, teman-teman dapat memahaminya. Nah, langkah berikutnya, perhatikan baik-baik. Dari sini, ke bagian sampingnya, kita buat ukuran sebanyak 2 cm. Dari sini, ke sampingnya, buat ukuran 2 cm. Titiknya di sini. Nah, di sini ya. Kemudian, dari titik ini, ke sini kita hubungkan. Kita buat garis lengkung juga. Nah, kita buat lengkungan seperti ini. Dapat dipahami ya. Kemudian, di bagian sini juga sama. Dari sini, ke sampingnya, 2 cm. 2 cm, titiknya di sini. Kemudian, dari sini ke sini, juga kita buat garis lengkung ya. Kita buat garis lengkung. Oke, ini sudah selesai untuk pembuatan polanya. Kemudian, langkah berikutnya, kita ke pemotongan pola kerah sanghainya. Atau, pemotongan pola kerah pokoknya. Bagian mana saja yang kita potong. Terima kasih telah menonton. Oke, teman-teman. Untuk pola kerah pokoknya atau pola kerah sanghainya, ini sudah selesai saya potong ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini adalah pola kerah pokok atau pola kerah sanghainya. Untuk pembuatan pola kerahnya sudah selesai. Mudah-mudahan, teman-teman dapat memahaminya. Dan, di sini kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Kita berbagi ilmu. Saya harap apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Khususnya, bagi yang masih belajar. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.